Intro Beredar isu di media sosial, vaksin booster COVID-19 tidak akan gratis bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Akun Facebook Ndi Widya Au turut membagikan informasi itu pada 7 Januari 2022. Benarkah masyarakat yang tidak punya kartu BPJS Kesehatan wajib membayar vaksin booster? Dari hasil penelusuran kami, klaim bahwa yang tidak punya BPJS Kesehatan wajib membayar vaksin booster adalah salah. Dilansir medkom.id, Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin dosis ketiga atau booster akan diberikan gratis kepada masyarakat. Pemerintah sebelumnya menyediakan program mandiri yang berbayar, namun Presiden akhirnya memutuskan bahwa vaksinasi dosis ketiga ini gratis untuk semua masyarakat. Kesimpulannya, klaim bahwa yang tidak punya BPJS Kesehatan wajib membayar vaksin booster adalah salah. Faktanya, vaksin booster gratis untuk semua masyarakat. Informasi ini masuk kategori jenis hoax false context. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Terima kasih telah menonton!